Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban SI Uji Kompetensi BOP 7 IPA kelas 9 halaman 92 Bisa teman-teman lihat di sini pertanyaannya, kita akan membahas pertanyaannya dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir, yaitu nomor 5 Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya, agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya 1. Perhatikan data gizi bahan makanan pada tabel berikut Bisa teman-teman lihat di sini, data tabel di atas merompokkan Komposisi zat gizi pada kedelai dan tempe Berdasarkan tabel tersebut, komposisi gizi kedelai lebih bagus daripada tempe Tetapi mengapa banyak orang mengatakan mengkonsumsi tempe lebih baik daripada mengkonsumsi kedelai Untuk nomor 1, jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman salin jawabannya Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan baik-perubahan baik fisik maupun kimianya Protein kedelai dengan adanya aktivitas proteolitik kapang akan diuraikan menjadi asam-asam amino Sehingga nitrogen terlarutnya akan mengalami peningkatan Dengan adanya peningkatan dari nitrogen terlarut, maka pH juga akan mengalami peningkatan Nilai pH untuk tempe yang baik berkisar antara 6,3 sampai 6,5 Kedelai yang telah dipermentasi menjadi tempe akan lebih mudah dicerna Selama proses fermentasi, karbohidrat dan protein akan dipecah oleh kapang menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dicerna Untuk nomor 1, bisa teman-teman salin jawabannya disini Mengapa tempe lebih baik dikonsumsi daripada kedelai? Jawabannya adalah ini Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke nomoran selanjutnya yaitu nomor 2 Salah satu teknik rekayasa genetika yang dikembangkan adalah cloning Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induknya Coba kamu menjelaskan bagaimana proses cloning dilakukan oleh para ilmuwan Untuk nomor 2, jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman salin jawabannya Untuk nomor 2, bisa teman-teman lihat disini jawabannya Tahapan melakukan kegiatan cloning adalah Yang pertama, pengisolasian fragment DNA Yang dimana memiliki tujuan untuk melakukan pengisian terhadap fragment DNA Yang dimana dianggap baik dan juga buruk Ini untuk langkah pertama Yang kedua, yaitu melakukan penyesipan pada fragment DNA Ini penjelasannya Yang ketiga, yaitu transportasi DNA Yang keempat atau tahap terakhir adalah melakukan penyeleksian dari hasil cloning Yang bertujuan agar cloning bakteri yang dimana tidak diharapkan akan dapat dilakukan pemotongan dengan menggunakan enzim retriksi Untuk nomor 2, bagaimana proses cloning dilakukan oleh para ilmuwan adalah sebagai berikut Bisa teman-teman salin jawabannya Ini untuk jawaban nomor 2 Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 3 Tiga, bioteknologi berkembang dengan sangat pesat Sebutkan 5 contoh bahan pangan yang merupakan produk hasil bioteknologi yang dapat kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari Untuk nomor 3, jawabannya sebagai berikut Bahan pangan hasil bioteknologi yang sering ditemukan adalah tempe, tape, yogurt, keju, nata de coco, dan kecap Ini adalah jawaban nomor 3 Silahkan teman-teman salin jawabannya Hasil bioteknologi yang dapat kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari Kita masuk ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4 Perkembangan bioteknologi terus meningkat Sejalan dengan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat Menurut kamu, apa dampak negatif penarapan bioteknologi bagi lingkungan? Untuk nomor 4, jawabannya sebagai berikut Dampak negatif dari penggunaan bioteknologi adalah munculnya alergi pada saat mengkonsumsi bahan makanan hasil rekayasa genetik Limbah dari proses pembuatan produk bioteknologi dan produk minuman beralkohol menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan Dampak tersebut berupa kebiasaan minum-minum minuman beralkohol sehingga menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan Untuk jawaban nomor 4, bisa teman-teman salin jawabannya? Kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 5 Sebutkan 3 alasan mengapa perlu dikembangkan bioteknologi hewan dan tumbuhan transgenik Untuk nomor 5, jawabannya sebagai berikut Transgenik perlu dikembangkan untuk menghasilkan keturunan yang memiliki kualitas yang unggul dan tahan lama Dan untuk nomor 3, ini jawabannya bisa teman-teman tambahkan hingga menjadi 3 alasan Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan video Si, uji kompetensi bab 7, IPA kelas 9, halaman 92 Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini, dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton